Selamat pagi, selamat siang, ketemu lagi dengan saya, Eferencia Ngasuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem integumen. Kulit merupakan organ eksternal tubuh yang paling besar atau paling luas, menempati 15-30% dari berbadan. Kulit memiliki tiga lapisan utama, yaitu epidermis lapisan sebelah luar dan dermis lapisan sebelah dalam. Kedua lapisan ini merupakan lapisan utama dari kulit. Di bawah dermis terdapat jaringan lunak yang disebut hipodermis atau lapisan subkutan. Antara dermal dan epidermis terdapat junction yang memisahkan kedua lapisan tersebut dan disebut sebagai basement membran zone atau BMZ. Ini epidermis, kemudian di bawahnya dermis dan ini subkutis. Kita lihat di sini ada kelenjar sebaceous. Kemudian ini ada lapisan-lapisan dari epidermis. Untuk epidermis lebih detailnya, kita lihat gambar dari penampang melintang dari kulit. Urutan kalau dari bawah, ini stratum basale. Kemudian stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Kita lihat di atas ini adalah keratocyti yang sudah mati. Kemudian di bawah sini, ini ada dermis. Antara dermis dan epidermis, ini terdapat BMZ. Basement membran zone. Ini basement membran zone yang membatasi antara epidermis dan dermis. Kita lihat di sini, ini melanocyt. Ini ada pigmentnya, melamid. Jadi dia ada di stratum basal. Ini sel Langerhans. Oke, kira-kira begitu dulu ya. Epidermis adalah lapisan kulit terluar yang tipis dan berjinjang, yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Terdiri dari epitel berlapis gepeng dan lapisan bertanduk. Karakteristik epidermis. Ketebalan epidermis 0,04 mm, yaitu pada kelopak mata, sampai 1,6 mm, yaitu pada telapak tangan atau telapak kaki. Lapisan epidermis avaskuler. Artinya, lapisan ini tidak mempunyai pembuluh darah dan juga limfa. Sehingga untuk mendapatkan nutrisi dan oksigen, mendapat suplai dari pembuluh darah yang ada di lapisan dermis. Masa regenerasi setiap 4 sampai 6 minggu atau sekitar 28 hari. Ada 4 jenis sel epidermal, yaitu keratosit, melanocyt, sel Langerhans, dan sel Merkel. Epidermis terdiri atas 5 lapis yang kalau kita urutkan dari bagian dalam ke bagian luar, yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum luzisum, dan stratum corneum. Masing-masing stratum ini akan kita bahas. Yang pertama, stratum basal atau lapisan basal. Lapisan ini terletak paling dalam dan terdiri dari satu lapisan sel yang tersusun berderet-deret di atas membran basal dan melekat pada dermis yang di bawahnya. Lapisan ini prolifilasi selnya berfungsi untuk regenerasi epitel. Sel-sel pada lapisan ini akan bermigrasi ke arah atas, ke arah permukaan kulit, untuk memasok sel-sel pada lapisan yang lebih superficial. Pergerakan ini dipercepat jika ada luka dan regenerasinya berjalan dalam keadaan normal cepat. Stratum basal merupakan lapisan tempat produksi keratinosit, mengandung melanosit yang fungsinya membentuk pigment melamin. Berikutnya, stratum spinosum. Lapisan ini terdiri atas beberapa sel yang besar-besar, membentuk poligonal dengan inti lonjong. Semakin ke atas, membentuk sel semakin gepeng. Mengandung keratinosit dan sel langerhans, dan merupakan sebuah keratinosit yang susunan selnya saling berikatan dan tersambung dengan interseluler yang dikenal juga dengan nama besmosom. Berikut stratum granulosum atau lapisan granul. Lapisan ini terdiri dari 2-4 lapisan sel gepeng yang mengandung banyak granul basal filik. Selain keratinosit, juga mengandung sel langerhans. Berikutnya, stratum lucidum atau lapis bening. Terletak di antara stratum corneum dan stratum granulosum. Lapisan ini dibentuk oleh 2-3 lapis sel gepeng yang tembus cahaya dan agak eosinifilik. Walaupun ada sedikit desmosom, tetapi pada lapisan ini adhesinya kurang. Garis sel yang tembus cahaya ini hanya ditemukan di telapak tangan dan telapak kaki, dan tidak ditemukan pada kulit yang tipis. Kemudian, stratum corneum. Inilah stratum yang paling luar. Disebut juga lapis tanduk. Terdiri dari sel-sel keratonosit mati. Sel ini mudah dihilangkan saat aktivitas mandi, terutama saat menggosok permukaan tub kulit. Selanjutnya, ada 4 jenis sel epidermal. Adalah 1 keratonosit, 2 melanosit, 3 sel langerhans, 4 sel merkel. Sel keratonosit, yang merupakan sel utama dari epidermis, dan terbanyak sebanyak 85-95% dari jumlah sel yang ada dalam epidermis. Jadi, merupakan sel epitel yang mengalami proses regenerasi kulit atau keratinasiasi. Menghasilkan lapisan kedap air dan pelindung tubuh. Oleh karena disebut sebagai lapisan pelindung tubuh. Proses keratinasi berlangsung 2-4 minggu. Mulai pada lapisan sel basal dan berubah secara konstan bergerak ke arah atas dari proliferasi, mitosis, diferensiasi, kematian sel, dan pengelupasan atau desekuamasi. Akan hilang melalui abrasi. Pada tahap akhir diferensiasi, terjadi proses penuaan sel diikuti dengan penebalan membran sel. Yang berikutnya, sel melanosit, meliputi 7-10% dari sel epidermis. Merupakan sel kecil pada keratinosit. Terletak di antara sel pada stratum basal, folikel rambut, dan sedikit dalam dermis. Pembentukan melamin terjadi dalam melanosom. Melamin adalah pigment yang memberi warna pada kulit dan rambut, dan melindungi tubuh dari sinar ultraviolet. Semua orang mempunyai jumlah melamin yang sama. Jika melamin jumlahnya lebih banyak, maka akan berpengaruh pada warna kulitnya, yaitu menjadi lebih gelap. Sel Langerhans. Sel Langerhans merupakan sel dendritik, yang bentuknya irregular. Ditemukan terutama di antara keratinosit dalam stratum spinosum. Sel ini berperan dalam respon imun kulit, merupakan sel pembawa antigen yang merangsang reaksi hipersensitifitas, tipe lambat pada kulit. Jadi, kalau misalnya kita terkena alergi, maka sel ini yang akan bekerja, karena dia berperan untuk respon imun kulit, dan merangsang reaksi hipersensitifitas. Sel Merkel. Jumlah jenis sel ini paling sedikit, berasal dari kristaneuralis, dan ditemukan pada lapisan basal kulit tebal, folikel rambut, dan membran mukosa mulut. Kemungkinan badan Merkel ini merupakan mekanoreseptor, atau reseptor rasa sentuh. Jadi, kalau misalnya kita disentuh pada kulit kita, maka sel Merkel yang bekerja. Dia yang merasakan rasa sentuh, Basement Membran Zone, atau BMZ. Jengsen, atau persimpangan ini, memiliki permukaan yang tidak rata, banyak undulasi, dan alur. Makanya kita sebut sebagai reteriges. Bagian yang saling bertemu, kan dia saling menyilang. Pertemuan antara bagian yang saling menyilang, itu menghasilkan riak pada permukaan kulit. yang kalau ada di jari, itu disebut fingerprint, di mana itu merupakan identitas individual dari seseorang. Kemudian, struktur tambahan dari epidermis. Ada beberapa, pada epidermis ada struktur tambahan, yaitu pertumbuhan epidermis ke dalam, ke bagian dermis. terdiri atas kelenjar ekrin, kelenjar sebeceus, rambut, dan kuku. Kelenjar ekrin memproduksi keringat, dan berperan penting pada termoregulasi. Kelenjar ini ditemukan pada seluruh kulit, paling banyak pada telapak tangan, telapak kaki, dahi, dan aksila. Sekresi kelenjar ekrin, dan distimulasi oleh panas, dan stres emosional. Jadi, kalau kita emosi, yang bekerja adalah kelenjar ekrin. Untuk mengeluarkan panas dari tubuh, kita berkeringatan. Kelenjarnya yang bekerja adalah kelenjar ekrin. Kelenjar apokrin, terutama terdapat pada aksila, aerolapayudara, area anogenital, kanal telinga, dan kelopak mata. Fungsinya memproduksi keringat, yang lebih pekat, dan mengandung lemak. Kemudian, kelenjar sebaceus. Kelenjar sebaceus ditemukan di seluruh kulit, kecuali di telapak tangan dan telapak kaki, serta paling banyak pada wajah, kulit kepala, punggung atas, dan dada. Kelenjar ini bergabung dengan folikel rambut, menghasilkan sebum. Apa itu sebum? Sebum adalah campuran lipid, yang diproduksi oleh kelenjar sebaceus, dan lipid dari sel epidermis. Sebum memiliki fungsi lubrikasi, dan aktivitas bakterisida. Kemudian ada desmosom. Desmosom adalah titik perlengkatan intersel, yang vital bagi adhesi antarsel, ditemukan pada epidermis. Jadi, kalau ada luka, pada proses penyembuhan, itu kan mulai terjadi perlengketan satu damai yang lain, dari sel-sel tersebut. Nah, di sini desmosom mulai bekerja. Kita lanjut ke lapisan dermis. Dermis merupakan lapisan jaringan padat, yang terletak di bawah epidermis, membentuk sebagian besar substansi, dan struktur pada kulit. Ketebalannya bervariasi, antara 1 sampai 4 mm, dan paling tebal ada di punggung. Dermis mengandung fibroblast, makrofak, sel mas, dan limfosit, yang mendorong penyembuhan kulit. Dermis terbagi menjadi dua bagian, yaitu papilaris dan retikularis. Papilaris dermis mengandung kolagen, pembuluh darah, kelenjar keringat, dan elastis dalam jumlah banyak. Sedangkan retikularis dermis mengandung kolagen. Dermis mengandung banyak sel khusus, yaitu pembuluh darah dan saraf. BMZ atau zona membran basal, superepidermal adalah saringan semipermeable yang memungkinkan pertukaran cairan dengan komponen nutrien, metabolit, dan produksi sisa. Dermis membantu dalam mengatur suhu tubuh dan rekanan darah. Kolagen di dermis berfungsi untuk kekuatan mekanik dari kulit. Berikutnya, hipodermis. Hipodermis adalah lapisan subkutan, yaitu lapisan khusus jaringan ikat. Terkadang disebut juga lapisan adiposa karena banyak mengandung lemak. Lapisan ini tidak ada pada beberapa bagian tubuh, tertentu seperti kelopak mata, skrotum, areola, dan tibia. Lapisan lemak subkutan paling tebal itu di punggung dan bokong. Dia memberi bentuk dan kontur di atas tulang. Demikian video tentang anatomi sistem integumen ini saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Daaah! Daaah!